Intro Diduga menyalahi standar operasional prosedur saat penyerangan yang terjadi di Wamena hingga menyebabkan gugurnya satu anggota Primo Pribda Diego Rumaropen Kapolda Papua Barat Irjen Matius Fakiri mencopot jabatan Komandan Kompi Primo Pionde Wamena AKP Rustam Setelah mencopot jabatan, saat ini AKP Rustam telah ditahan di Polres Jaya Wijaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Kapolda Papua juga menyempatkan waktu berkunjung ke rumah Almarum Pribda Diego Rumaropen Tiba di sana keluarga menyambut Kapolda dengan isak tangis Mereka tak menyangka Almarum Pribda Diego Rumaropen meninggal dengan cara seperti itu Keluarga Almarum Pribda Diego Rumaropen minta agar polisi segera menangkap pelaku dan diberikan hukuman yang pantas Di tempat sana, ini sedang dilakukan penanganan oleh kepolisian oleh Polres Jaya Wijaya tentunya nanti transparan Satu hal yang saya sampaikan dari keluarga besar juga ada yang berdua bahwa untuk pemenangannya itu bersalah secara SOP dan hari ini saya copot dari dan Ki Wamena Findi Rakmeni, Kompas TV, Wamena, Papua Terima kasih... Terima kasih ... Terima kasih.